Prabowo temui bos perusahaan besar Perancis di Paris. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para pimpinan perusahaan besar Perancis yang berada di bawah naungan Movement des Entreprises de France atau Gerakan Perusahaan Perancis di Paris, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, waktu setempat. Pertemuan yang dilakukan dalam rangkaian Indonesia France Business Executive Luceon itu merupakan bagian dari upaya berkelanjutan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Perancis. Kami melihat banyak peluang dan potensi untuk menjalin kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor ekonomi. Melalui dialog dan kolaborasi yang intensif, kita bisa menciptakan manfaat bersama yang signifikan bagi kedua negara. Ujar Prabowo, dikutip dari siaran Pers Kementerian Pertahanan RI, Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024 pagi. Dalam pertemuan itu, Menteri Pertahanan RI didampingi Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakri, dan Duta Besar Indonesia untuk Perancis Muhammad Umar. Unsur dari Partai Gerindra, Sugiono dan Budisatrio Jiwandono, serta mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat dan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, juga turut mendampingi. Sebelumnya, Prabowo juga telah memunjungi Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elisi Paris, Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024 waktu setempat, dalam rangkaian kunjungan kerja ke Perancis. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengucapkan selamat kepada Perancis yang menjadi tuan rumah ajang Olimpiade 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 24 Juli hingga tanggal 11 Agustus mendatang.